Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Untuk menekan penyebaran COVID-19 di Ternate, Kepolusian Daerah Maluku Utara menetapkan dua kawasan wajib masker, salah satunya di Pelabuhan Penyeberangan Ferry Ternate. Kawasan ini dijadikan area wajib masker agar masyarakat yang hendak melintas taat terhadap protokol kesehatan. Sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 terus ditingkatkan Kepolisian Daerah Maluku Utara bersama Korem 152 Babula. Salah satu yang gencar disosialisasikan, yakni wajib masker, karena masker menjadi alat utama untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kapolda Maluku Utara Irjenpol, Risia, Pudin, Nursin, pagi tadi telah menetapkan kawasan penyeberangan Ferry Ternate sebagai salah satu kawasan wajib masker. Kapolda menegaskan kawasan wajib masker ini tidak hanya sebatas wacana, akan tetapi harus memiliki konsep yang jelas seperti menyiapkan personil untuk melakukan pengawasan, serta menyediakan tempat cuci tangan sesuai protokol COVID-19. Tidak punya masker ya kita kasih, ya kan? Tapi kalau misalkan dia tidak punya masker ya kita suruh berhenti dulu, karena ini disini adalah kawasan wajib masker. Mudah-mudahan kita menyiapkan, ya kan? Kita akan menyiapkan masker ya, masker di pos-pos kawasan ini. Namun kalau misalkan dia ditegor ternyata ada di kantongnya, kita suruh berhenti. Tapi kalau tidak ada kita kasih. Nah ini, dan kita cek suhu tubuhnya. Nah apabila yang tidak berangkat itu kalau misalkan terkonfirmasi positif, kita harus selamatkan dulu, kita harus tangani dulu, sehingga tidak menyebarkan atau dia sebagai OTG yang akhirnya terkonfirmasi kepada yang lainnya. Menurut Kapolda, langkah antisipasi dan deteksi dini ini akan lebih ditingkatkan lagi. Jika ada yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka dilakukan penanganan khusus agar tidak menularkan kepada orang lain di tempat publik. Pemerintah daerah juga diminta menyediakan sarana dan prasarana penunjang bersama TNI Polri. Bagi masyarakat yang berpergian dari Ternate dan sebaliknya, dihimbau tetap menggunakan masker karena kawasan ini nantinya akan dijaga ketat oleh pihak keamanan dari TNI Polri dibantu petugas ASDP. Dari Maluku Utara, Rusti Samsim melaporkan.